Rekan-rekan media yang saya hormati, saya dan delegasi kecil baru saja kembali dari kunjungan singkat ke Bangkok, Thailand. Ini merupakan bagian shuttle diplomasi Indonesia untuk membahas dan mencoba berkontribusi guna mencari penyelesaian terbaik bagi situasi di Myanmar saat ini. Bukan pertama kalinya Indonesia melakukan shuttle diplomasi. Pada saat isu rohingya muncul misalnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama yang melakukan shuttle diplomasi. Berbicara dengan semua pihak, menjalin komunikasi, berkonsultasi selalu dilakukan Indonesia dengan tujuan utama dapat memberikan kontribusi untuk menangani masalah yang sedang berkembang. Minggu lalu misalnya, saya melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan Singapura. Sebelumnya, Indonesia sudah membahas panjang lebar perkembangan situasi di Myanmar dengan Malaysia selama kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Dalam beberapa hari ini, secara sangat intensif, saya melakukan konsultasi kembali dengan Ketua ASEAN tentunya, dengan Menlu Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, dengan utusan khusus Sekjen PBB, dan pagi hari ini saya juga berbicara dengan Acting Assistant Under Secretary dari Amerika Serikat. Besok menurut rencana, saya akan kembali berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Inggris dan rencananya juga akan berkomunikasi dengan Sekjen PBB. Dan mantan Perdana Menteri Australia yang sekarang menjadi Ketua Global Leadership Forum and Asia Society juga berencana melakukan pembicaraan dengan saya. Sebelumnya, teman-teman juga sudah tahu bahwa saya telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Amerika Serikat, RRT, Inggris, dan India. Teman-teman yang saya hormati, pelaksanaan shuttle diplomasi tentunya bukan hal yang mudah dilakukan di masa pandemi ini. Namun demikian, hal ini tetap dilakukan oleh Indonesia. mengingat adanya prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan dan keinginan kuat untuk terus berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. To do nothing is not an option. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam kunjungan singkat ke Bangkok, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand. Membahas beberapa isu bilateral, termasuk persiapan Joint Commission Meeting tahun ini yang bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Don juga membahas perkembangan di Myanmar, termasuk persiapan atau rencana persiapan pertemuan ASEAN. Thailand memiliki posisi yang khusus, karena berbatasan darat sepanjang kurang lebih 2.400 km dengan Myanmar, dan sekitar 2 juta orang Myanmar tinggal di Thailand. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Thailand. Di dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand, kembali saya sampaikan posisi Indonesia yang konsisten. Antara lain, menyuarakan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, memulihkan transisi demokrasi yang inklusif, dan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam biagam ASEAN. Kami juga membahas rencana penyelenggaraan pertemuan ASEAN. Thailand sudah menyampaikan persetujuannya. Dan sejauh ini, negara-negara ASEAN telah menyampaikan komitmen dukungan terhadap rencana penyelenggaraan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Dekan-dekan yang saya hormati, setelah dari Bangkok, memang terdapat rencana bagi saya untuk melakukan kunjungan ke Napitok. Untuk secara langsung, dapat menyampaikan pesan dan posisi Indonesia, menyampaikan pesan dunia internasional, dan menyampaikan harapan terhadap penyelesaian masalah dengan segera. Namun demikian, rencana kunjungan terpaksa ditunda. Penundaan ini tidak menyurutkan niat menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Sekali lagi, dengan semua pihak di Myanmar, termasuk dengan pihak militer dan pihak CRPH, Komite of Representing Pidaun Suhutau, atau dalam bahasa Inggrisnya CRPH. Komunikasi dengan CRPH, kita lakukan dengan cukup intensif. Sementara itu, teman-teman, komunikasi dan pertemuan singkat dengan Uwuna Mong Nguyen, telah terselenggara di Bangkok pada hari ini. Dapat saya sampaikan, pada saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand, saya memperoleh informasi bahwa Uwuna Mong Nguyen juga sedang berada di Bangkok. Pertemuan dengan Uwuna, akhirnya dilakukan di Bandara Don Muang, di mana hadir juga Menteri Luar Negeri Thailand. Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan Uwuna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia, yaitu Indonesia konsen terhadap perkembangan situasi di Myanmar, kemudian safety and well-being of the people menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya korban dan pertumpahan darah. Indonesia juga terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kondisi yang kondusif, berupa antara lain, dialog, rekonsiliasi, trust building. Dan selain itu, saya juga menyampaikan Indonesia akan bersama dengan rakyat nyaman. Prinsip-prinsip yang sama juga saya sampaikan, juga disampaikan oleh Indonesia dalam komunikasi kita dengan CRPH. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dalam kondisi sulit, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tidak memburuk dan upaya penyelesaian dapat dilakukan. Dengan demikian, teman-teman, komunikasi yang dilakukan harus diletakkan dalam kerangka memberikan kontribusi untuk mencari penyelesaian untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat nyaman. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahwa komunikasi yang dilakukan harus diletakkan dalam kerangka upaya memberikan kontribusi untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat nyaman. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat nyaman merupakan hal utama yang harus dilindungi, keinginan rakyat nyaman harus didengarkan. Dan sebagai tambahan dalam pertemuan saya dengan Uwuna, saya juga menyampaikan pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat di dalam piagam ASEAN. Pesan ini terus disampaikan secara loud and clear. Dan saya juga menyampaikan dalam pertemuan dengan Nyanmar mengenai pentingnya akses dan kunjungan ke manusiaan atau humanitarian access and visits kepada para DITEMU. Itulah pesan yang saya sampaikan kepada Uwuna. Sebagai penutup rekan-rekan yang saya hormati, kembali, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan komunikasi dengan semua pihak agar dapat berkontribusi bagi penyelesaian masalah di Nyanmar. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih, jaga kesehatan, dan selamat malam. Terima kasih.